Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Dikimato Vlog Dan di video kali ini, Dikimato Vlog akan mereview lampu tembak terbaru lagi Ya, hari ini kedatangan produk dari lampu tembak CR7 Tentunya dari VR Yellow Part Accessories Yang selalu menawarkan barang-barang yang harganya murah tapi kualitasnya mewah banget Oke, kali ini kita kedatangan lampu tembak SQL 1 Mata Yang mana nih yang kemarin request SQL 1 Mata Nah, ini kita review lagi nih SQL 1 Mata dari produk CR7 Seperti apa spesifikasinya? Langsung aja kita kulik Jadi seperti ini boxnya, boxnya gede banget dan premium Premium banget ya untuk boxnya Kemudian untuk melihat di belakang boxnya Ini terdapat gambar lampunya ya Atau gambar cahayanya Ini ada white dan yellow Artinya lampu ini memiliki dua warna Yaitu warna putih dan warna kuning Untuk cahay yang dihasilkan ya Kemudian di sampingnya ini Nah, di sampingnya ini ada model-modelnya guys Dari lampu atau jenis-jenis dari lampu SQL ini Kita akan mereview yang ini ya Ini SQL 1 Mata, ini SQL 2 Mata yang kemarin udah kita review Ini yang Q5 ya Kemarin TASAUZ ya Oke, dan di belakang boxnya ini terdapat spesifikasi Dari lampu SQL 1 Mata ini guys Terlihat di sini untuk brightnessnya atau kecerahannya 4500 lumen Kemudian voltasenya DC 12-20 volt Lifespannya 30 ribu jam Kemudian bisa dipakai di motor Ataupun di motor listrik Ataupun di mobil juga bisa pakai guys Lampu ini ya Oke, langsung saja kita buka ya Bismillahirrahmanirrahim Oke, seperti kotaknya Kotaknya terdapat stereo foam Seperti biasa untuk pelindungnya Terasa premium-premium ya guys Kalau kotak hitam Kemudian begini ya Namanya lampu premium ya Lampu bagus ini pastikan Oke, langsung saja kita dapatkan di sini Terdapat Kunci QL Dan baut-bautnya sudah lengkap ya Terdapat di sini Dan pastinya kalian mendapatkan 2 bau bracket Yang bracket ini terbuat dari aluminium Oke, aluminium ya guys Selanjutnya Kita akan mendapatkan di sini Lampunya pastinya guys Terasa sangat premium sekali guys ya Dari lampu SQL satu mata ini guys Ya, dia seperti mini driving light Tapi yang membuat dia bagus Atau yang membuat dia terlihat keren sih Di sini bodinya ya Berotot-otot gitu guys Dan di atasnya ada covernya Nah, ini yang membuat dia tambah Cakep kalau dipasang di motor ya Bentuknya kecil Ukurannya di sini Kita bisa lihat ukurannya guys Ya Nah, di sini untuk panjang keseluruhannya 6 cm Kemudian untuk tingginya Di sini 5 cm Jadi 6 x 5 Ya, untuk ukurannya Kemudian apakah dia mempunyai Driver Lampu ini tidak memiliki driver ya guys Kita lihat di sini Jadi langsung ada di dalam ini Apakah dia memiliki kipas bang? Lampu ini tidak memiliki kipas pendingin ya guys ya Kalau di sini Tidak ada Ya Tidak ada ventilasi kipas pendingin ya Untuk kabelnya Dia memiliki 3 buah kabel Seperti biasa Hitam, kuning, dan merah Untuk yang hitam ini negatif Kuning ini lampu dekat Dan putih biasanya lampu jauh guys ya Eh, putih, merah Untuk merah biasanya lampu jauh Oke Lampunya seperti ini Ya Laser Lensanya 4D Dari kaca pastinya Nah, ini dari kaca Untuk lensanya guys ya Sangat berat sih bobotnya Tapi tidak terlalu berat Ya, kalau berat kan Pasti kelihatan premium gitu guys Lampunya bukan kaleng-kaleng pasti ya Tuh, seperti ini Apakah waterproof bang? Dia sudah waterproof IP67 Dan di atas ini ada Empost Dari CR7 ya guys Ini covernya terbuat dari Aluminium juga Tuh Seperti ini Oke, aku ada kabar baik Dari VR Looper Sorry Dia bilang Atau ownernya bilang Ada diskon 30% ya Buat 10 Pembeli pertama Lampu ini ya Untuk linknya Kalian bisa cek Di deskripsi ya Itu aku contohnya Segera dapatkan 30% Diskonnya guys Banyak loh guys 30% diskonnya Scoot Ya Langsung aja deh Kita coba nih Lampunya gimana Oke guys Jadi seperti ini Lampu tembak SKL 1 mata Yang sudah kita pasang Di motor ya Kiri kanan Sebanyak 2 piece Ini kiri Dan ini kanan Kemudian saklarnya Ada disini ya Oke, langsung aja Kita hidupkan Untuk yang pertama ini Low beamnya Dari SKL 1 mata Oke, jadi seperti ini Untuk lampu utamaku Yang memakai RTD M1X Supaya teman-teman Bisa membandingkan ya Ini lampu utamaku Low beam High beam Kita matikan Dan ini Untuk SKL 1 mata Boom Nah, kan ini Lebih tebal guys Lebih tebal Dari Eyebrite Lebih tebal Dari Luminous Q2 Kemudian Lebih tebal Dari Bull S Serius ini lebar Lebih tebal ya Atau Lebih gini cahayanya Kalau Luminous Kayak gini Lebih kotak Dan ini Lebih lebar lagi Dari Lampu tersebut Dan ini Dia cahayanya Mirip seperti Lampu Bull S Yang tipe V5 Tapi ini Lebih lebar lagi Dan lebih tebal lagi Karena Untuk powernya sendiri Ini satu Lampu ya Satu lampu ini Powernya 20 Watt Jadi Lebih lebar Dan lebih tebal Ya Cahayanya tebal banget Ini untuk yang warna kuning Sangat cocok ya Digunakan untuk Menembus tujuan guys Lampu seperti ini ya Kalian bisa perhatikan Untuk Low beam ya Yang warna kuning ya Sangat-sangat tebal sekali Kemudian Ini untuk High beam nya Nah High beam nya disini guys Kalian bisa lihat sendiri Ini Nembaknya Mantap banget ya Tuh Ini kalau dari Cockpit Ini lampu jauhnya Guys ya Lihat kanan kiri Nembaknya tuh Ini lampu laser Kalau lampu laser Karakternya Dia nembaknya jauh Dan Menyebar Tuh ya High beam nya Mantap banget Ini buat dim-dim Tuh Buat dim-dim Jadi Jadikan lampu dim Sangat cocok banget Tuh Mantap banget Gila Ini high beam nya Seperti ini Kalau low beam nya Nah kalau dari Cockpit Seperti ini ya guys ya Apakah bisa dibalik bang Yang putih jadi lampu dekat Bisa banget Karena dia Cahayanya Karakternya sama ya Antara Low beam dan high beam nya Yang jelas ini Low beam nya lebar banget Dan Ini lebar Dua lampu Sekitar Ya ada 8 meter lah ya Oke kalau ini Dua piece Kita akan hidupkan Satu piece aja Dengan cara Menutupkan Tangan seperti ini ya Nah Jadi seperti ini Untuk cahaya Satu piece nya guys ya Kita lihat disini Untuk Karakter cahaya Atau karakter lampu nya Dia Lebih Lebar ya Dibanding Luminous Q2 Dan eye brake Yang kemarin kita review Dan tentunya Lebih tebal sih Jadi disini lebih tebal Dari lampu yang kemarin Ya High beam nya Tuh Sangat mantap sekali ya High beam nya Mantap Low beam High beam Tebal banget cok Sumpah Ini kecil-kecil Pedas juga nih Tuh Duh High beam nya Oke langsung aja deh Kita coba Kita bawa jalan ya Supaya teman-teman bisa melihat Gimana sih cahaya reel nya Oke mas Gue langsung aja Ini untuk kita tes Jalan nya Lampu Tembak SKL1 Ini kita pasang Dua piece ya Lihat cut off nya Yang dihasilkan Juga sangat rapi Banget dan tebal Banget Dan cut off nya Sangat-sangat rapi ya Buat teman-teman Masih aja yang menyangkal Bang Silau loh Bang lampu ini Bang kalau dipakai Di jalan raya Lihat ya Ini cut off nya Sangat-sangat rapi guys Ya Sangat rapi Banget Terus kabut dan hujan Ini dimanapun Medan nya bisa Menggunakan lampu ini Oke Dan ini tuh High beam nya guys Tuh High beam nya bukan Kaleng-kaleng Sangat-sangat tebal Banget menggunakan Dua buah lampu Sorot nya kelihatan Kayak lampu panggung Serius Sudah Sangking mantepnya Lampu sorot nya Yang dihasilkan Dari lampu SGL satu mata Ini guys ya Ini beneran Lihat ya Gak ada Auto focus Gak ada Turunin backness Night in backness Auto lock Pokoknya Gigi ini aja Natural Dari kamera hp Lihat ya Sangat jauh banget Untuk tembakannya Tembus di 150 meteran Walaupun harga Cuma 200 ribuan Nah Kalau tadi tempat gelap Kita coba Dites di tempat Yang terang Ini lampu jalannya Kalian bisa lihat ya Tuh Banyak banget Lampu jalan Di bawah Rail RRT Jadi Banyak lampu Bukan di tempat gelap Seperti tadi Untuk matanya Seberapa tebal Dari Cahaya lampu SGL satu mata Ini Rail nya ya guys Kita gak ada Auto focus Biar rendah Jedak jeduk Yang penting Natural Seperti ini Cahaya yang dihasilkan Dari SGL satu mata Cahaya yang dihasilkan Disini cukup tebal banget Dengan 4600 lumen nya Warna kuning nya Juga bisa menembus Walaupun Di tempat terang Dia masih kelihatan Apalagi yang warna putihnya Guys ya Warna putihnya Tetap kelihatan Walaupun Dia di Tempat yang banyak Cahaya seperti ini Jadi jangan ragu lagi Buat teman teman Yang mau beli Silahkan klik link Yang ada di deskripsi Itu aku catumin Untuk link Shopee Mendapatkan diskon 30% Untuk 10 pembeli pertama Oke Nih Ya sebagai Penutup dari Digimotovlog Ini aku tes Bawa jalannya Di jalanan Aspal Yang bilang Bang Kalau lampu Tembak Di tempat Beton Pasti terang Oke kita buktikan ya Kita bawa di Dilan aspal ya Dilan aspal Seperti ini Biar teman teman bisa Lihat tuh Kalian bisa bandingkan Dengan lampu mobil Dan lampu motor Sebelah itu ya Gak ada apa-apanya guys Dengan lampu tembak SQL Satu mata ini Apalagi lampu jauhnya Seperti ini Josh Josh gandus banget Tuh Tuh lampu motor Sebelah Kalah jauh Dengan lampu SQL Satu mata ini guys Dan cahaya tembaknya Jauh Melebar Memenuhi jalanan Yang ada di sebelah Oke Itu aja kesimpulan Dari Dikimoto Vlog Buat yang mau beli SQL satu mata Silahkan dibeli Bosku Sebelum stoknya habis Terima kasih Sudah menonton Dikimoto Vlog Selamat malam Bye-bye